Selamat malam teman-teman semuanya malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti background pada themes model cloud yang sudah saya bahas pada video sebelumnya dan disini saya akan langsung saja memberikan tutorialnya yang pertama silahkan kalian login terlebih dahulu pada website model cloud yang sudah kalian buat kalau kalian belum membuat website model cloud silahkan kalian bisa lihat tutorialnya di video saya sebelumnya nah disini langsung saja ini adalah dimana website e-learning ini sudah saya ganti temanya pada video sebelumnya jadi temanya seperti ini dan sudah saya sampaikan di video yang lalu bahwasannya tema ini, tema model cloud ini adalah tema yang paling ringan dan tema yang paling simple sehingga familiar untuk digunakan tetapi pada tema model cloud ini ada kelemahannya teman-teman kelemahannya pada backgroundnya saya kurang suka mungkin teman-teman yang lain juga ya karena pada backgroundnya ini ada gambarnya tidak polos dan ini lebih dominan ke putih disini akan membuat mata dari kita ataupun siswa kita akan sakit nah ini buntir-buntir kayak gini ya terlalu mencowak sekali nah kita akan ubah kita akan ganti temanya bagaimana caranya ingat pada menu utama administrator adalah pada bagian set administration bukan yang lain ya set administration itu untuk pengolahan data maupun template maupun website dari model cloud kita nah kalau sudah klik tombol set administration masuk ke menu appearance ini untuk tampilan website model cloud kita kemudian dari appearance tersebut pilih masuk menu times kemudian pilih pada bagian tema model cloud karena ini hanya ada dua saja ya sudah saya jelaskan hanya ada dua karena ini gratis jadi hanya ada boss dan model cloud kita pilih model cloud karena ini namanya tema model cloud ya disini akan ada setting atau pengaturan dari tema model cloud untuk merubahnya pilih pada bagian background image disini sebenarnya sudah ada yaitu background yang tadi background yang buntir-buntir tadi ya yang kurang apa namanya terlalu pekat jadi sangat menyelokan ya kita hapus saja klik tombol delete untuk menghapus background yang tadi karena sudah kosong kita masukkan background punya kita disini background saya saya sudah menyiapkan teman-teman background yaitu ini ya background warna silver silver pekat ya jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya nah kalau sudah gulir kursor ke bawah kemudian klik tombol save change nanti kalian akan lihat perbedaannya ya sebentar lagi nah teman-teman bisa lihat kan backgroundnya warnanya silver ya silver pekat lebih tahap buah-butuh dan disini membuat kita lebih nyaman dalam belajar lebih nyaman dalam belajar online karena tampak ada perbedaannya tapi ground dengan postingan maupun menunya sehingga mudah untuk dilihat dan enak dan nyaman untuk belajar baik terima kasih teman-teman semuanya semoga ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun teman-teman semuanya akhir kata selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh